Hai Oke guys langsung aja ini adalah blower kita jaya ya ini langsung kita lihat dalamnya aja ya ini tampak depan Hai tampak depan ini dengan potensio dimernya dimerasi ini adalah voltmeter AC selang ke gagang blower ini gagang blower nya ya Hai gagang blower yang dulu tiga kabel saya jadikan dua kabel Oh ya ini adalah bagian dalamnya ini menggunakan kipas keong bekas kipas blok bekas ini ya apa proyektor Hai bisa juga menggunakan kipas-kipas yang lain yang punya untuk nyembur angin ke gagang blower ini adalah daleman dari adaptor 12 volt untuk mengangkat kipas blowernya ini Hai info meter AC 0-500 volt ini adalah yang rangkaian dimpernya Hai yang hijau adalah rangkaian dimerasi ya Hai ini gagang Hai blower murah meriah ini harganya di toko online ya bisa cari sendiri nanti untuk pembuatannya di atas ini ya di bisa dilihat cara pembuatan blowernya hai 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 Oke ketika ini akan saya gunakan yang untuk melepas IC SMD bagian dari rangkaian wiser asli premium 6 ini terbakar IC 7805 Hai kalau menggunakan solder biasa Mungkin agak kesulitan makanya kita menggunakan blower lebih cepat untuk mengangkatan isinya hai 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 Oke kita akan copot IC ini kita akan menggunakan nanti tegangan sekitar 80-90 volt ya saya kira udah cukup panasnya untuk semburan ini udah cukup tidak terlalu besar makanya untuk dimmer DC nya tidak saya pasang kita setel ke 80 volt hai 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 atau 90 volt juga boleh hai 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 oke 80 volt hai 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 ini kipas sudah menyela ya adaptor udah berwarna biru hai 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 Oke kita persiapkan hai 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 blower ini murah-mur ya modalnya tapi cukup bagus cukup membantu kita dalam pengangkatan komponen-komponen SMD ya Hai dengan menggunakan uap panas hai 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 Oke kita kasih IC yang akan kita angkat dengan hai 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 dengan fluk semuanya lebih mudah mengangkatnya dan panasnya bisa merata Hai pemberiannya jangan terlalu banyak yang sedang-sedang saja saya cukup hai 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 kita tes panasnya Oke sudah mulai panas Ayo kita coba angkat perlahan-lahan kita panasih dulu ya posisi cari posisi yang bagus kita panasih dulu biar merata Hai lalu kita angkat dengan bantuan pincet hai 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 Oke IC sudah terangkat ya ini adalah isi yang terbakar tadi 7805 ya Hai agar gunakan uap panas yang tidak terlalu panas supaya tidak merusak komponen sekitar ataupun PCB oke ini di 84 volt Hai karena kalau terlalu panas nanti bisa merupakan merusak komponen sekitarnya dan PCB bisa gosong oke itu yang sudah kita lepas tadi ya bagiannya masih bagus tidak ada gosong-gosongnya hasilnya bagus Oke terima kasih teman-teman ya jangan lupa dukung channel kami Hai dan review-reviewannya terima kasih guys